Bangau Sakti Jilid 7. Suara jeritan di malam yang sunyi senyap itu terdengar seperti meraungnya seekor singa, menggema dan menggetarkan lembah. Betul saja dari sebelah selatan terdengar suara jawaban Cho Hyong, dan Lee Cheng Lon bangun dari tidurnya, B.E. Kun Bu segera berdiri, siap menyambut kedatangannya Cho Hyong, sebelumnya Cho Hyong turun dari kudanya, ia telah melihat Lee Cheng Lon, ia berkata sambil tertawa, apakah gadis berbaju merah ini sumoinya B.E. B.E. Kun Bu mengangguk dan menyahut, betul. Lalu ia memperkenalkan sumoinya kepada kawannya. Cho Hyong yang tajam pengelihatannya merasa kagum melihat kecantikan Lee Cheng Lon, ia berkata dengan bersenda gurau, tidak aheran jikalau saudara sampai tidak enak makan dan tidur memikiri Lee Sho Chia. Ha! 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 B.E. Kun Bu menyahut, janganlah saudara Cho menggoda. Tapi kera bagaimanakah kau dapat datang ke sini, sedangkan kami mencari kau sepanjang malam? Semenjak kau menunggangi bangau putih dan terbang pergi, sahut Cho Hyong, aku telah ketemu dua Hu Oshio dari Toa Chi Oksie. Aku segera bertempur tapi Hu Oshio Hu Oshio yang lain juga datang, aku pikir jika aku terus bertempur tentu tidak ada hasilnya. Segera aku loncat keluar dari kepungan mereka dengan maksud mencari kau agar kita dapat bersama-sama mendobrak kuil Toa Chi Oksie, dan membasmi Hu Oshio Hu Oshio yang durhaka ilu. Tapi siapa menduga, sumoinmu telah selamat didampingimu. B.E. Kun Bu menuturkan kisah Lee Cheng Lon sedari diculik sampai mereka berjumpa lagi di dalam lembah. A.I. Orang sakti yang memiliki bangau putih itu betul-betul sukar dicari keduanya, berseru Cho Hyong. Sebetulnya B.E. Kun Bu ingin menceritakan lagi tentang Pek Yun Hui kepedanya, tapi ketika ia ingat ancaman Cho Hyong yang ingin melawan Pek Yun Hui, ia tutup mulutnya, ia hanya berkata, Kebetulan sekali saudara Cho Lekas si ekas datang, aku sangat lapar, cobalah keluarkan makanan kering yang kau telah bawa sebagai pembekalan. Cho Hyong lalu mengambil makanan dari suatu kantong yang diikat di pelana kudanya dikasihkan kepada B.E. Kun Bu dimakan bersama sumoinya, tapi ia sendiri tidak makan. Lee Cheng Lon yang melihat sikap itu, menanyai saudara Cho, mengapa kau tidak makan? Cho Hyong tidak menyahut, ia hanya tersenyum ia taruh kembali makanan itu ke dalam kantong. Setelah penakan kenyang, B.E. Kun Bu bersemi hektometer. Huo Shio di dalam kuil Toa Chiok Siye betul-betul harus dikasih hajaran, mereka berbuat sewenang-wenang. Tapi jumlah mereka lebih banyak daripada jumlah kita. Apakah dengan hanya kita bertiga, kita dapat membasmi mereka? Cho Hyong menyahut, kita sudah tiba di pegunungan Chie Lian San. Jika kita tidak pergi ke kuil Toa Chiok Siye dan mencuri buah sieken ke, jerih payah kita betul-betul tersiasia. B.E. Kun Bu belum menjawab, tiba-tiba dari tempat yang sangat gelap terdengar suara orang mengejai, apakah buah sieken ke enak? Kalian boleh rasai dulu ini, ejekan itu dibarengi dengan meloncatnya datang, beberapa Huo Shio dengan senjata terhunus. Dengan cepat Cho Hyong membungkukan tubuhnya untuk B.E. Kun Bu dan U.E. Cheng Lo loncat mundur beberapa tindak mereka segera mencabut pedangnya, siap menyerang lawan-lawannya. Dalam cuaca yang suram itu, mereka melihat empat Huo Shio, dua Huo Shio itu menyerang dengan beringas sekali, tapi serangannya tak berhasil. Cho Hyong segera melontarkan jarum-jarum beracunnya serentak mereka segera mencabut pedangnya, siap menyerang lawannya. Empat Huo Shio itu bukannya lawan yang remeh. Dengan go-oke golok dan gembulan-gembulan besi mereka, semua jarum-jarum beracunnya Cho Hyong telah digeprak jatuh berhamburan. Cho Hyong menjadi penasaran ia lontarkan hengkaran-lingkaran emasnya sambil menyerang bertubi-tubi dengan pedangnya. Tiga serangan pedangnya itu menebas ke kiri dan menyapu ke kanan, dan dilakukan dengan tenaga yang hebat. Sekali sehingga seorang Huo Shio terdesak mundur empat lima kaki jauhnya. Sebetulnya Huo Shio itu tidak ingin mengerubuti Cho Hyong, tapi setelah melihat ilmu silat Cho Hyong yang lihai itu, mereka menyerang lagi dengan serentak sedangkan Huo Shio yang telah terdesak mundur dengan menggunakan kakinya menyapu kaki Cho Hyong. Cho Hyong berseru, dan dengan ilmu Yithok Tiong Tian atau belibis terbang tegak ke angkasa, ia loncat setinggi satu tombak lebih dan loncat keluar dari kepungan itu. B. E. Kun Bu dan Li Cheng Lon tidak tinggal diam. Mereka telah melihat kekejian Huo Shio Huo Shio itu, dengan ilmu Cui Hun Cap Ji Kiam atau dua belas jurus ilmu pedang mengusir setan, mereka menyerang dengan beringas, dan di alam tiga jurus saja seorang Huo Shio telah ditebas putus lengan kirinya oleh B. E. Kun Bu, sedangkan Li Cheng Lon berhasil membuat Huo Shio Huo Shio lainnya kacau balau. Segera dalam suasana yang sunyi senyap itu terdengar jeritan seorang Huo Shio lagi yang membuat bangun bulu Roma, karena Huo Shio itu telah kena tersambar lingkaran emasnya Cho Hyong sehingga otaknya berantakan. Hanya dalam beberapa jurus saja, empat Huo Shio itu telah menderita satu mati dan satu luka parah, tapi satu Huo Shio dengan dekat menyerang B. E. Kun Bu dengan goloknya, dan yang lain mengayun gembulannya ke arah Li Cheng Lon. B. E. Kun Bu dan Li Cheng Lon terpaksa mundur beberapa tindak. Kedua kawanan Huo Shio itu menyerang Cho Hyong dengan serangan-serangan yang hebat dan mematikan. Huo Shio itu lupa bahwa Cho Hyong masih bebas, Cho Hyong yang berangasan, melihat kesempatan yang baik itu, segera melontarkan lagi jarum-jarum beracunnya. Kedua Huo Shio itu tak dapat menghindarkan jarum-jarum itu. Dua-duanya segera jatuh, senjata-senjatanya terlepas dari cengkalannya, dan mati kaku mengeluarkan darah hitam dari mulut dan hidungnya. Huo Shio yang telah buntung lengan kirinya lekas-lekas melarikan iri perbuatan itu dapat dilihat oleh Cho Hyong yang menegur dengan keras, Hei, Jahanam! Kau mau lari kemana ia cemplak kudanya dan mengejar Huo Shio yang kabur itu, Huo Shio yang ketakutan setengah mati itu terus lari dengan tak menghiraukan apapun. Dan sikap ini mengirimnya lebih cepat ke akhirat. Huo Shio itu baru saja dapat berlari sejauh lima puluh tombak. Cho Hyong yang mengejar dengan kuda Cian Lee Sin Kioknya, kuda sakti yang dapat berlari seribuli tanpa letih, telah menebas buntung kepalanya. Lalu Cho Hyong kembali lagi, ia turun dari kudanya untuk mengambil lingkaran-lingkaran yang telah membuat hancur kepalanya seorang Huo Shio. Ia berkata sambil tersenyum kepada kawan-kawannya, rupanya Huo Shio Huo Shio di dalam kubil Toa Cio Ksie kita tak takuti ilmu silatnya hanya begitu saja. Li Shio Chia, tadi aku telah meyakinkan dengan kepala metu sendiri ilmu silat pedangmu yang lihai itu. Aku kira dengan ilmu demikian tingginya, kita bertiga dapat membahas nih Huo Shio Huo Shio Durhaka di dalam kubil Toa Cio Ksie. Bagaimana pendapatmu berdua? B. E. Kun Bu mengerutkan keningnya, ia tidak menjawab ia ingat akan pesan Pek Fun Hui yang dengan sangat menyuruh ia dan Li Cheng Lo lekasi ekas berlalu dari pegunungan Cielian Sania Peraya. Betul bahwa Pek Fun Hui telah memperingatkan dengan setulus-tulusnya, ketika itu ia tak dapat segera memberikan jawaban yang memuaskan kepada Cho Hyong. Melihat pertanyaannya tidak dijawab, Cho Hyong merasa sedikit marah. Ia pandang B. E. Kun Bu yang sedang mengawasi mayat-mayat Huo Shio yang telah mati konyoi. Li Cheng Lo rupanya tidak perhatikan pertanyaan Cho Hyong ia menanya B. E. Kun Bu, Bu Koko. Huo Shio Huo Shio ini harus dikubur dengan seksama. Mari kita menggali lubang untuk mengubur mayat-mayatnya. B. E. Kun Bu mengangguk dan segera menggali lubang dengan pedangnya, Li Cheng Lo juga turut menggali. Cho Hyong semakin menjadi marah, mukanya dari merah menjadi pucat ia tak dapat keluarkan kegusarannya. Li Cheng Lo menegur, saudara Cho, mengapa kau tidak membantu? Cho Hyong terkejut ia merasa malu ditegur oleh gadis secantik itu, lalu dengan paksakan diri, ia pun membantu menggali lubang. Setelah empat mayat Huo Shio Huo Shio itu dikubur di satu lubang, Li Cheng Lo memetik sepucu kembang liar untuk ditancapkan di atas tanah kuburan itu, sambil tersenyum, pertama kepada B. E. Kun Bu, dan kemudian kepada Cho Hyong. Entah karena apa tiap-tiap kali Cho Hyong melihat mukanya Li Cheng Lo yang cantik jelita, hatinya berdebar-debar, Li Eng Lo yang telah jatuh cinta kepada B. E. Kun Bu tidak merasa atau memperhatikan sikapnya Cho Hyong. Baginya, di dunia ini hanya B. E. Kun Bu lah seorang pria yang tampan, gagah berani, budiman dan yang agung serta mulia. Cho Hyong pun tak mengerti mengapa ia sangat tertarik oleh wajah dan sikapnya gadis itu, bukankah ia telah jatuh cinta terhadap Soe Wee Hang, saudara sepupunya? Ketika itu hari sudah mendekati Fajar mereka harus beristirahat untuk memulihkan tenaga dan semangatnya. Tapi api dari hutan makin besar dan berkobar, sehingga cahayanya yang merah terlihat di sekitar hutan yang terbakar itu. Sebelum mereka berbaring untuk beristirahat dan tidur bergiliran, Cho Hyong berkata, Lihatlah hutan yang aku telah bakar itu. Apinya makin berkobar dan besar. Besok malam apinya mungkin lebih besar lagi. Aku kira api itu tidak padam dalam tiga hari tiga malam. Dengan demikian, entah berapa banyak binatang-binatang, burung-burung dan kutu-kutu yang mati terbakar atau kehilangan tempat bernaungnya seru Li Cheng Lon yang mempunyai perasaan balus. Betul kata Cho Hyong, api demikian kini tak dapat dipadamkan oleh 500 orang, kecuali jika turun hujan besar. Baru saja Li Cheng Lon hendak menanya, tiba-tiba terdengar suara siulan yang nyaring dan tegas dengan nada yang berubah-ubah. Li Cheng Lon mendekati B.E. Kun Bu, dan menanya dengan suara rendah, Bukoko, suara apakah itu? Apakah di pegunungan ini ada setan? B.E. Kun Bu yang sedang memperhatikan suara yang ganjil dan terdengarnya seperti juga suara seekor makhluk lain daripada satu manusia, Menyahut dengan suara rendah, jangan takut, itu pasti bukannya setan. Cho Hyong berdiri tegak, dan mendengari dengan penuh perhatian Lai U berkata, Suara siulan yang ganjil itu adalah kera memberi isyarat di hutan. Cobalah perhatikan nadanya yang sebentar tinggi dan sebentar rendah isyarat itu hanya dapat dimengerti oleh kawan-kawannya orang itu. Tapi suara itu rupanya keluar dari suara benda yang dibuat dari logam atau bambu, Cobalah kita dengar dengan perhatian nanti siulan itu akan disambut oleh siulan lain. Betul saja, setelah siulan itu berhenti, lantas disambut oleh suara siulan lain yang rupanya dikeluarkan dari tempat yang lebih jauh. Sambil tersenyum Cho Hyong berkata lagi, Aku yakin, siulan-siulan itu adalah isyarat-isyarat dari Huo Shio Huo Shio dari Kuwil Toa Chiok Siye. Siulan itu akan disambut lagi oleh suara siulan yang lain, Dengan demikian nyatalah kirim kabar dengan menggunakan suara siulan-siulan itu yang sambung-menyambung dari tempat satu ke tempat yang lain dengan cepat sekal. Perkataannya belum selesai diucapkan, dari tempat dekat di mana mereka berdiri terdengar lagi satu siulan yang lebih nyaring dan tegas dari yang sudah-sudah, Cho Hyong dan Beekun Bu segera cabut pedangnya, siap sedia menghadapi segala kemungkinan. Huo Shio Huo Shio Durhaka dari Kuwil Toa Chiok Siye itu telah mengetahui tempat kita ini. Mereka telah kerahkan banyak orang untuk mengepung kita seru Cho Hyong. Ketika itu Li Cheng Lon pun telah mencabut pedangnya, dan mereka berdiri tegak dengan metu mengawasi di sekitarnya, dan dengan kupingnya mendengari segala suara. Melawan Hu Hoat Lohon di pegunungan Cielian San di waktu malam. Dari sinar api yang berkobar-kobar, di atas satu puncak gunung Cho Hyong dapat lihat bayangan beberapa orang sedang lari dengan cepat. Terupanya mereka itu sedang lari mendatangi. Dengan suara rendah Beekun Bu menanya, Saudara Cho, perlukah kita lari sekarang? Kita tak dapat melarikan diri lagi, mereka telah mengetahui jejak kita, siulan-siulan yang kita telah dengar tadi adalah isyarat-isyarat mereka mengurung kita, sahut Cho Hyong sambil tersenyum. Beekun Bu mengerutkan kening, memandang sumoinya, lalu berkata, jika demikian, rupanya kita harus bertempur dengan hebat lagi. Betul kata Cho Hyong, kita harus menggunakan siasat yang kejam untuk lolos dari kepungan mereka, dan kita harus menerobos sekarang sebelum kawan-kawan mereka datang kumpul mengurung kita, ya, kita harus meloloskan diri sebelumnya fajar tanpa siasat, kita bertiga tak dapat melawan mereka yang jumlahnya banyak, lalu ia keluarkan dari kantong di dadanya sejumlah jarum-jarum beracun. Beekun Bu tak dapat membantah, memang ia tak dapat bersikap ramah menghadapi musuh-musuh yang kejam. Ia berkata kepada Li Cheng Lon, sebentar jika kita harus bertarung, kita harus berlaku kejam, karena musuh-musuh kita bukannya orang-orang yang budiman, aku kira kedudukan kita. Sekarang sangat berbahaya, kita harus melawan banyak orang. Li Cheng Lon pandang Beekun Bu dengan kasih sayang, lalu menyahut, Bu Koko, terima kasih, Koko selalu berlaku baik terhadap aku. Aku pasti memperhatikan pesan Koko. Pada saat itu musuh telah datang semakin dekat, hanya terpisah lebih kurang 10 tombak dari mereka, di waktu malam demikian, pakaian putih dari Li Cheng Lon terlihat sangat tegas, tiba-tiba terdengar suara hembusan angin, disertai melayang datangnya tiga benda yang bersinar ke arah Li Cheng Lon. Beekun Bu telah siap dengan pedangnya, ketika musuh melontarkan benda-benda yang bersinar ke arah Li Cheng Lon, dengan ilmu Yun Bu Kim Kong atau sinar emas menyorot kabut, ia berhasil menyapu jatuh ketiga benda yang bersinar itu. Lalu ia mengawasi keadaan di depan dengan pedang terhunus, sekonyong-konyong dari atas loncat menyerang seorang musuh dengan golok besar. Sebetulnya Beekun Bu ingin mengegos, tapi ia khawatir serangan itu melukai Li Cheng Lon, dengan mengertak gigi, ia tangkis serangan golok itu dengan pedangnya. Teng terdengar suara kedua senjata beradu, disertai meletiknya lelatu api yang timbul dari beradunya kedua senjata itu. Ia segera merasa mulutnya panas, dan tangan kanannya lemas, hampir pedang yang dipegangnya terlepas dengan mengumpulkan semangatnya. Ia melihat bahwa musuh yang menyerang itu telah berdiri lebih kurang tiga kaki di depan ia. Musuhnya itu adalah seorang Huo Shio. Tubuhnya besar, seram sekali. Huo Shio itu juga merasa heran mengapa serangannya tidak mengambil korban. Dengan kedua metu, terbelalak ia membentak, Hei! Kalian ini datang dari mana? Apakah hutan itu kalian yang bakar? B. E. Kun Bu belum lagi menyahut, Chow Hyong telah mendahului dengan mengejek, Betul! Tapi kau mau apa? Justru pada saat itu sembilan Huo Shio telah datang mengurung mereka bertiga. B. E. Kun Bu yang telah mengetahui bahwa W. E. Siu Huo Shio yang sedang dihadapinya ini mempunyai ilmu silat jauh lebih tinggi daripada yang ia pernah gempur, Ia bebisikili ceng lol agar ia waspada. Chow Hyong dengan pedang terhunus dan hengkaran iingkaran emasnya mengawasi semua Huo Shio yang mengurung itu dan memperhatikan bahwa delapan Huo Shio berjubah abu-abu, dan Huo Shio yang tiba-tiba menyerang dengan golok mengenakan jubah merah adalah pemimpin dari rombongan yang mengungkung itu. Chow Hyong agak lama segera mengetahui bahwa jubah-jubah yang berlainan warnanya menunjukkan cekatannya Huo Shio. Huo Shio itu menurut kepandaian silatnya, dan Huo Shio yang berjubah merah adalah pemimpin dari rombongan yang mengaku itu. Ia tidak gentar, dengan sikap yang tenang ia memperhatikan jejak para Huo Shio itu, kemudian ia berjalan perlahan-lahan menghampiri B.E. Kun Bu, sekonyong-konyong dengan membungkukan diri ia loncat menyerang Huo Shio yang berjubah merah dengan ilmu giyoklitus saat atau wanita penenun melontarkan torak. Serangan itu ialah menusuk lawan dengan pedang, tangan kanan menusuk tangan kiri menggeperak ke belakang, dan kedua kaki menggenjot ke depan, serangan yang secepat kilat itu tidak diduga oleh Huo Shio berjubah merah. Tapi dengan ilmu silatnya yang tinggi karena ia tak dapat menangkis dengan goloknya, ia condongkan tubuhnya ke belakang, lalu dengan mudah ia loncat satu tombak lebih jauhnya. Cho Hyong mengejar dan menyerang terus, ia tak memberi kesempatan lawannya balas menyerang. Demikianlah yang satu menyerang dan yang lain mengegus dengan gesitnya. Huo Shio Huo Shio yang mengurung itu terpesona menyaksikan ilmu silat yang bukan main tingginya. Ketika si Huo Shio memperoleh kesempatan, dengan ilmu Kim Chin Hai atau Jarum Mas menenteramkan lautan, ia ayun goloknya dan menebas ke atas dan ke bawah, sehingga Cho Hyong harus menangkis tebasan di atas dan meloncat untuk menghindarkan tebasan di bawah. Melihat bahwa Cho Hyong masih juga dapat mengeguskan tebasan goloknya, si Huo Shio lalu menjatuhkan diri. Ketika Cho Hyong datang menyerang lagi, ia berguling-guling ke kanan untuk menghindarkan tusukan pedangnya Cho Hyong. Kesempatan ini digunakan oleh empat Huo Shio menyerang Cho Hyong dari belakang. B.E. Kun Bu dan Li Cheng Lon tidak tinggal diam. Mereka merintangi dan menyerang dengan ilmu Cui Hun Cap Ji Kiam atau 12 jurus pedang mengusir roh. Melihat siasat yang keji itu gagal, si Huo Shio berjubah merah lalu bangun dengan menjeretia ayun goloknya dan membalas menyerang dengan sengit sekali, demikianlah mereka bertarung dengan dasyat sehingga 100 jurus. Di lain pihak, B.E. Kun Bu dan Li Cheng Lon bertempur melawan empat Huo Shio, mereka dapat mendesak lawan-lawannya, empat Huo Shio lainnya datang membantu menyerang dengan Toya Toya. Setelah pertempuran berlangsung hampir 30 jurus, Li Cheng Lon merasa ia tak dapat bertahan lagi, karena kekurangan tenaga, jurus Juyus pedangnya mulai menjadi lambat B.E. Kun Bu segera dapat lihat kelemahan sumoinya, ia tak dapat membiarkan sumoinya terluka, dengan ilmu Heng Hua Chun Jie atau bunga putih berhamburan ia putar pedangnya demikian cepatnya sehingga delapan Huo Shio yang mengurung mereka terpaksa bertindak mundur untuk menghindarkan diri dari sabetan ujung pedangnya, kemudian dengan ilmu Pui E Pui Hang Jie atau hujan turun dari empat penjurus salah satu jurus Cui Hun Cap Jik Yam yang dasyat. B.E. Kun Bu dapat mendesak delapan Huo Shio itu mundur lagi. Ketika itu Li Cheng Lon tersenyum terhadap ia. A.I pikir B.E. Kun Bu, gadis ini tak mengenal bahaya maut, ia masih bisa tertawa. Di lain pihak, Si Huo Shio Jubah Merah sedang bertarung mati-matian melawan Cui Hiong, kedua belah pihak masing-masing berusaha membinasakan lawannya, sehingga hembusan angin dari ayunan golok dan sabetan pedang berdesir-desir, dan sinarnya kedua senjata berkilau-kilau di malam hari sorotan api yang membakar hutan dari tempat yang jauh. Dalam pertarungan yang dasyat itu, Cui Hiong masih belum memperoleh kesempatan untuk melontarkan jarum-jarum beracunnya, betul ia tidak terdesak, tapi agaknya ia akan kalah tenaga melawan Huo Shio yang bertubuh besar itu. Tiba-tiba ia menjerit sambil melontarkan lingkaran-lingkaran emasnya itu merupakan ombak yang menggempur pantai, Si Huo Shio harus bertindak mundur 7-8 kaki, kesempatan ini digunakan Cui Hiong untuk melontarkan jarum-jarum beracunnya. Komat tidak salah jika Soe Penghai, pemimpin partai silat Tian Liyong, dijuluki jago silat lihai di kalangan Kang O. Siasat yang digunakan Cui Hiong itu adalah pelajarannya Soe Penghai, mendesak lawan, dan menggunakan kesempatan melontarkan jarum-jarum beracun. Tapi si Huo Shio itu meraung bagaikan seekor harimau dengan lengan baju kirinya ia kebut jarum-jarum beracun itu lalu dengan kedua tangannya ia membacok Cui Hiong dengan beringas, terjangan dan bacokan-bacokan yang nekat itu membuat Cui Hiong sibuk, B.E. Kun Bu yang melihat segera loncat dan menyerang dengan ilmu Lyong Nitseng atau naga menyambar dari satu jurusan, serangan itu adalah salah satu jurus Cui Hiong Cap Ji Kiam. Ketika ujung pedang menusuk maka ujung pedang itu bergetar merupakan berpuluh-puluh pedang yang membingungkan lawan, seakan-akan seekor naga sedang menyembur. Si Huo Shio jubah merah berusaha menangkis dengan gooknya, tetapi ujung pedangnya B.E. Kun Bu telah menebas putus dua jari tangan kanannya, Cui Hiong menjerit serintak melontarkan satu lingkaran emasnya ke arah si Huo Shio yang lekas-lekas menundukan kepalanya, tetapi lingkaran itu berhasil juga menebas sebelah kupingnya, kesempatan itu digunakan Cui Hiong untuk menyerang lagi dengan pedangnya, Huo Shio itu tak dapat bertahan lagi, setelah ia menangkis serangannya Cui Hiong, lalu lari kabur. Ketika B.E. Kun Bu membantu Cui Hiong, Li Cheng Lon seorang melawan delapan Huo Shio. Mereka tidak datang membantu pemimpinnya, tapi terus mengerubuti si gadis yang melawan dengan tangkas dan lincah. B.E. Kun Bu lalu datang menyerang lagi dengan menggunakan ilmu Goheng Mi Chong Pu yang ia dapat pelajari dari Pek Yun Hui. Pedangnya kelihatan menyebet, menebas, menusuk bahkan menyerampang delapan Huo Shio yang keji itu. Ilmu Goheng Mi Chong Pu dengan disertai ilmu Cui Hiong Cap Jik yang membuat kedelapan Huo Shio itu kelabakan, mereka bagaikan melawan hantu. Sebentar-sebentar terdengar suara jeritan seorang Huo Shio yang kena ditebas, ditusuk atau dibacok oleh pedangnya B.E. Kun Bu, sehingga dalam beberapa jurus saja semua Huo Shio itu menderita luka teraduh-aduh kesakitan Cung Hiong lalu tarik tangan Li Cheng Loon ke pinggir untuk menonton B.E. Kun Bu beri hajaran kepada Huo Shio Huo Shio yang durhaka itu. Tetapi segera terdengar suara siulan itu makin lama makin dekat terdengarnya, B.E. Kun Bu terkejut, karena ia ingat bahwa Huo Shio jubah merah itu pasti membawa lebih banyak kawan lagi ia tak dapat menyerukan Cui Hiong untuk melarikan diri. Cui Hiong pun yakin bahwa ia harus banyak melawan Huo Shio Huo Shio yang keji sekali. Ketika si Huo Shio jubah merah muncul lagi, ia menyaksikan dengan kepala sendiri bahwa kedelapan kawannya telah menderita luka parah, dan sedang Mi rintih-rintih kesakitan, delapan Huo Shio itu, meskipun tidak sepandai si Huo Shio jubah merah, akan tetapi ilmu silat mereka tidak kalah daripada jago-jago silat umumnya. Hanya ia tidak mengetahui bahwa B.E. Kun Bu telah menggunakan ilmu Gou Heng Mi Chong Pu, langkah ajaib. Sementara itu Cui Hiong tidak memberi kesempatan lagi, ketika si Huo Shio sedang berdiri dengan mengawasi kawan-kawannya yang terluka itu, ia lontarkan lingkaran-lingkaran emasnya dari kedua tangannya. Si Huo Shio lekas-lekas menangkis dengan Gou Satu Okehnya ia dapat menangkis dua lingkaran, tetapi lingkaran ketiga telah terbang ke arah mukanya lagi ia menjerit kesakitan, karena lingkaran itu telah melukai mukanya sedalam satu dim, darahnya mengucur, dan satu matanya mencelat keluar ia jatuh pingsan. Cui Hiong punguti lingkaran-ingkaran emasnya, lalu memanggil kuda ajaibnya, Ayo, kita lari. Musuh akan segera datang dengan jumlah yang banyak kata Cui Hiong. Sumui, kau tentu letih sekali biarlah kau menunggang kuda bersama-sama Cui Hiong, Aku dapat lari, kata B.E. Kun Bu kepada Lee Cheng Loon. Lee Cheng Loon menggeleng kepala dan menyahut, Jika Koko lari, aku pun ikut Koko berlari-iari juga B.E. Kun Bu baru saja hendak memujuk Sumui-nya lagi, ia tampak Cui Hiong, tidak ada di sampingnya, ia menjadi cemas, ia segera cemplak kuda itu, dan bantu Sumui-nya naik ke atas kuda dan duduk di belakang ia. Ia tarikan kuda itu dengan niatan mencari Cui Hiong. Rupanya kuda ajaib itu telah mengetahui betul majikannya, dalam lebih kurang lima menit ia telah dapat mengejar Cui Hiong, B.E. Kun Bu segera loncat turun dari kuda dan ingin menanya, tapi Cui Hiong sambil tersenyum mendahului berkata, Kau tak usah mengaturkan maaf, kalian berdua boleh terus tunggangi kudaku. Tapi Saudara Co terlampau murah hati terhadap kami, kata B.E. Kun Bu, Saudara Co dapat menungganginya berdua bersama Sumui-ku, aku sendiri dapat berlari-lari. Ketika itu Li Cheng Lo juga turun dari kuda dan berkata, Saudara Co, kuda itu betul-betul pesat larinya. Sayang, kuda Cek Yun Cui kok ini, kuda ajaib yang dapat mengejar angin, aku telah berjanji memberikan kepada Sumui-ku, kalau tidak, aku boleh berikan kepadamu, sahut Co Hyong sambil tersenyum. Mungkin Sumui-mu cantik sekali, kata Li Cheng Lo dengan bersenda gurau. Co Hyong tak menyahut, hanya mukanya menjadi merah, ia lalu tanya B.E. Kun Bu, kemana kita pergi sekarang? Makin lekas kita keluar dari pegunungan Cielian San ini makin baik, sahut B.E. Kun Bu. Apakah kalian hendak pergi ke Provinsi Kiyangsi, atau ke pegunungan Kun Lun? tanya Co Hyong. B.E. Kun Bu tidak segera menjawab, ia berpikir sejenak lalu sambil menarik napas berkata, ketika kami berlalu dari Provinsi Kiyangsi, aku telah tinggal susok di suatu rumah penginapan tapi aku yakin beliau tak akan menyusul aku ke sini, beliau pasti pergi langsung ke pegunungan Kun Lun. Aku ingin lekasi ekas kembali ke pegunungan Kun Lun menemui susoku itu yang kini memegang pimpinan partai Kun Lun. Co Hyong tertawa dan menanya lagi, jika kita tak dapat keluar dari pegunungan Cielian San. B.E. Kun Bu terkejut, apakah kau yakin kita tak dapat lolos dari kepungan Huo Siyo Huo Siyo dari Kuil Toa Chiok Siye itu tanya B.E. Kun Bu. Co Hyong mengangguk dan berkata, sebelum aku melawan Huo Siyo yang berjubah merah, aku masih pandang remeh Huo Siyo Huo Siyo di Kuil Toa Chiok Siye, karena aku pikir Huo Siyo Huo Siyo yang silatnya tinggi tidak akan banyak jumlahnya, aku taksir paling banyak dua atau tiga orang, dan aku pikir jika kita dapat meloloskan diri dari dua atau tiga orang itu, kita dapat keluar dari pegunungan ini. Tapi setelah aku melawan Huo Siyo berjubah merah itu, aku berpendapat lain, nyatalah Tong Ling Tan Su tidak berdusta, Huo Siyo Huo Siyo di Kuil Toa Chiok Siye bukan saja banyak jumlahnya, juga ilmu silat mereka berlainan sekali daripada ilmu-ilmu silat yang kita pernah jumpa di kalangan Kang Ong, Saudara B.E. Kun Bu juga tentunya telah melihat perbedaan ilmu silat mereka, bukan? Biasanya dengan mudah kita menggunakan kesempatan membinasakan musuh, tapi Huo Siyo jubah merah itu telah menggunakan suatu siasat yang aku tak dapat pahami, sehingga kita bertempur sampai seratus jurus lebih, aku baru berhasil membinasakan ia dengan bantuanmu, dan Huo Siyo jubah merah itu, aku kira juga seorang murid saja, murid-murid yang silatnya setinggi ia pasti bukan seorang atau dua orang, apalagi guru-gurunya. B.E. Kun Bu tak segera menyahut ia berpikir ilmu silat pedang Cui Hun Cap Ji Kiam adalah jurus-jurus istimewa dari Partai Kun Lun, dan jurus-jurus itu baru dapat diwariskan kepada seorang murid apabila telah disetujui oleh ketiga pemimpin, oleh karena itu, di kalangan buling banyak orang tidak mengetahui bahwa ilmu silat Cui Hun Cap Ji Kiam adalah jurus-jurus istimewa dari Kong Hun Kiam Hoat. Ilmu silat pedang Partai Kun Lun Guruku, Hian Cheng Totiang dengan hasrat memperdalam ilmu silat pedang itu, telah tidak menghiraukan segala bahaya pergi mencari kitab Kui Go An Pit Cek. Aku yakin Su Hu akan mengajarkan aku semua ilmu silatnya kepada aku, aku yakin dengan ilmu Gau Heng Mi Chong Pu dan Cui Hun Cap Ji Kiam, aku dapat juga lolos dari kepungan-kepungan Huo Siyo Huo Siyo Kuil Toa Chiok Siyo. Co Hiong pun telah menyaksikan kera B.E. Kun Bu menolong Li Cheng Lo dari kepungan 8 Huo Siyo, juga menolong ia dari bacokan Huo Siyo Jubah Merah, tetapi ia tidak mengetahui tentang ilmu Gau Heng Mi Chong Pu, langkah ajaib, yang B.E. Kun Bu gunakan, dan ia merasa kagum berampur iri hati teraliap ilmu silat yang lihai itu. Ketika melihat B.E. Kun Bu berpikir, ia merasa sedikit cemas, untung Li Cheng Lo segera menanyai Bu Koko, tadi Koko memukul kucar kacir 8 Huo Siyo. Maukah Koko mengajarkan aku ilmu silat yang Koko gunakan itu? Mendengar pertanyaan sumoinya itu, B.E. Kun Bu tersenyum di saat itu terdengar lagi suara siulan yang agaknya dekat sekali, dan sekonyong-konyong pula telah loncat seorang Huo Siyo menerkam Li Cheng Loan. B.E. Kun Bu tidak keburu mencabut pedangnya, ia menjotos dengan tinjunya dengan menggunakan ilmu Yun Hiong Pen Bu atau Naga membuyarkan kabut, yakni salah satu dari tiga tinju yang mahadasyat dari ilmu tinjek Tian Kong Cong, tetapi Huo Siyo ini dapat mempunahkan jotosan itu dengan ilmu Isan Tin Hai atau memindahkan gunung dan membalikan laut dengan tangan kirinya, dan tangan kanannya tetap menjemret bahunya Li Cheng Loan. Tangkisan itu hebat sekali sehingga B.E. Kun Bu terdorong mundur tiga tindak dan merasai matanya berkunang-kunang dan kupingnya mendengung. Co Hiong telah cabut pedangnya ketika B.E. Kun Bu kirim jotosannya. Dengan jurus-jurus istimewa Y.T.E. Logo At, merup bulan dari dasar laut, ia Po Ahang Yen mengusir tawon dengan asap dan Tian Bong Lo Chiok memasang jaring menangkap burung yang ia dapat pelajari dari Soe Peng Hai. Ia menyerang dengan sengit. Sementara itu B.E. Kun Bu juga telah cabut pedangnya, Hwa Oshio Hwa Oshio yang menggunakan jubah kuning itu terpaksa mundur dari serangan-serangan Co Hiong dan B.E. Kun Bu. Melihat bahwa Hwa Oshio itu ingin menerkam mati Li Cheng Loan, B.E. Kun Bu sangat murka, ia berkata kepada Co Hiong, Saudara Co, jagalah sumoiku, biar aku yang bersih Hwa Oshio Jaihanam ini sambil bicara ia menyerang Hwa Oshio itu dengan ilmu pedang Hun Kong Kiam Hoatnya, si Hwa Oshio melawan dengan tangan kosong. B.E. Kun Bu telah mengetahui ilmu silat dan tenaga lawannya, karena setelah bertempur 12 jurus tiap-tiap serangan pedangnya dapat ditangkis bahkan kembali lagi. Meskipun ilmu silat pedangnya B.E. Kun Bu cepat lihai, tetapi si Hwa Oshio dengan tangan tanpa senjata dapat menangkis semua serangan-serangannya. Co Hiong ketika melihat wajahnya Li Cheng Loan menjadi terkejut, agaknya si gadis itu telah menderita luka parah dari terkaman si Hwa Oshio, ia lekas-lekas keluarkan satu pil obat po bengtan dan jejalkan ke mulut si gadis, lalu ia letakkan kepalanya si gadis di dadanya, dan menonton pertempuran yang sedang berlangsung antara B.E. Kun Bu dan si Hwa Oshio. Sekonyong-konyong terdengar lagi siulan yang panjang en adanya. Co Hiong terkejut, dan berpikir si Hwa Oshio jubah kuning itu agaknya lebih pandai dan kuat daripada B.E. Kun Bu yang dapat bertahan karena ilmu pedang hun-kong kiam hoatnya, tapi jika mereka bertempur lebih lama, aku khawatir B.E. Kun Bu akan menderita luka parah, jika lain Hwa Oshio-Hwa Oshio datang membantunya pula, ia pasti binasa di tangan Hwa Oshio-Hwa Oshio itu. Bagaimanakah dengan sumoinya yang dicintainya ini lalu ia tunggangi kodanya dengan membawa si gadis untuk mencari tempat yang lebih aman. B.E. Kun Bu yang sedang bertempur bertarung melawan si Hwa Oshio berjubah kuning selalu memikir akan keselamatannya Li Cheng Lon, setelah mendengar suara siulan lagi, ia makin menjadi cemas, lalu ia serang lawannya dengan tiga jurus istimewa dari Cui Hun Cap Ji Kiam dengan maksud lekas-lekas mengakhiri pertempuran itu, si Hwa Oshio terdesak mundur enam tujuh kaki. Tetapi ketika ia lihat Choh Yong membawa Li Cheng Lon pergi dengan kudanya, ia menjadi reda, ia pikir Choh Yong pasti dapat lolos dari kejaran musuh dengan menunggangi kuda yang ajaib itu, lalu dengan hati yang lebih mantap itu, ia menggunakan ilmu banhangkat sawah atau ribuan tawon keluar dari sarangnya satu jurus yang terlihai dari partai silat Kun Lun menyerang musuhnya, pedangnya berputar-putar hebat sekali meskipun jagat di malam itu agak gelap, tetapi sinar pedang yang terputar-putar itu berkilau-kilauan menyilaukan metu, tawan, malam yang gelap itu seakan-akan berubah menjadi suatu malam di mana bintang-bintang jatuh berhamburan dari langit. Si Huo Shio jubah kuning menjadi kebuahkan ia tak berani memandang remeh lagi lawannya lekas-lekas ia keluarkan senjatanya, yakni sebuah kaitan dan lembing pendek, untuk menangkis atau menyerang jurus banhangkat sawah itu betul-betul ii dasyat satu pedang segera merupakan seribu pedang yang menyerang dari segala jurusan, dan sebetulnya lawan tak mengetahui harus menangkis dari mana, Si Huo Shio juga memutarkan kaitan dan lembing pendeknya untuk menjaga diri pertempuran berlangsung seru sekali, Teng. Teng terdengar tak hentinya suara beradunya senjata disertai lelatu apinya. Pada satu ketika, Si Huo Shio dapat mendesak B.E. Kun Bu, dan kesempatan itu digunakan untuk menotok jalan darah di dadanya B.E. Kun Bu. B.E. Kun Bu melihat dan mengelakkan diri dari totokan maut itu. Dengan cepat sekali kaitan Huo Shio menyabet bagian bawahnya, B.E. Kun Bu menotok tanah dengan kedua ujung jari kakinya meloncat. Mundur untuk menjaga diri dan menyerang kembali dengan ilmu Kim Kong Yun Bu atau sinar dasyat membuyarkan pedut. Kedua belah pihak ini bertempur dengan hati-hati, karena masing-masing telah menginsyafi kelihayan lawannya. B.E. Kun Bu merasa khawatir kawan-kawannya Si Huo Shio segera datang membantu ia ingin lekas-lekas mengakhiri pertempuran itu. Lalu dengan mengertak gigi, ia ayun pedangnya dan menyerbu dengan sekuat tenaga serangan yang dekat itu ia peraya akan berhasil tetapi Si Huo Shio jubah kuning adalah salah satu dari jago-jago ke-18 silat yang lihai dari kuil Toa Chiok Si Ye, dan terkenal sebagai Cap Wee Ho Hoat Lo Hong yang belum pernah gagal membinasakan lawannya dengan senjata kaitan dan lembing pendeknya itu. Ilmu pedang Cui Hun Cap Ji Kiam dari B.E. Kun Bu masih juga belum berhasil mengalahkan atau melukai padanya. Demikianlah pertarungan berjalan selama seribu jurus, dan ketika Si Huo Shio merasa bala bantuan segera akan datang, ia mengerahkan semangatnya mengayun kaitannya untuk melindungi diri, dan dengan lembing pendeknya ia menusuk, menotok dan mengetok B.E. Kun Bu. Tusukan, ketokan dan totokan tersebut dilancarkan berbareng secepat kilat B.E. Kun Bu harus mengegos ke samping sambil memutar kencang-kencang pedangnya. Si Huo Shio telah loncat delapan kaki jauhnya, B.E. Kun Bu mengawasi keadaan di sekitarnya sejenak, ia tampak empat Huo Shio lagi yang semuanya mengenakan jubah kuning telah mengurung ia. Kemudian Capwe Ehud Hoat Lohan, berkata dengan suara keras kepada empat kawannya yang baru tiba itu, anak kemarin dulu ini lihai ilmu pedangnya, kita harus menggunakan senjata mengepung padanya jangan sampai ia lolos. Empat Huo Shio itu segera mengeluarkan masing-masing senjata-senjatanya, yaitu kaitan di tangan kiri dan lembing pendek di tangan kanan, mereka segera mengurung rapat B.E. Kun Bu. Capwe Ehud Hoat Lohan pun mulai menyerang dengan lembing pendeknya. B.E. Kun Bu menyangsut lembing pendek itu, dan menusuk mundur musuhnya, pada saat itu keempat Huo Shio telah mengurung semakin rapat dan dekat J.J.E. Kun Bu tidak gentar dengan tertawa kerasia menuju lawan-lawannya dengan sekuat tenaganya. Capwe Ehud Hoat Lohan berusaha menjepit pedang lawannya, tapi B.E. Kun Bu tarik pedangnya, lalu menusuk lagi, jurus-jurus yang dilancarkan B.E. Kun Bu adalah jurus-jurus hebat dari Cui Hun Cap Ji Kiam, apabila mengenai sasaran, serangan-serangan itu pasti mengambil korban. Tetapi kelima Huo Shio Huo Shio bukannya jago-jago silat kodian, mereka semuanya adalah tiang-tiangnya Kuil Toa Chi Oksie. Tiap-tiap serangan pedangnya B.E. Kun Bu selalu dapat ditangkis atau dielakan. Pada suatu saat salah seorang di antaranya dapat kesempatan untuk menusuk jalan darah punggungnya B.E. Kun Bu. Tetapi B.E. Kun Bu telah menduganya ia segera loncat keluar dari kepungan untuk berhadapan lagi dengan Capwe Ehud Hoat Lohan yang telah siap menusuk dadanya dengan lembing pendeknya, dengan ilmu Cek Esou Pok Liong atau tangan telanjang menerkam naga, lima jari tangan kirinya mencekal pergelangan tangan lawannya yang memegang lembing itu. Tusukan kedadanya dapat dilakan, dan ia lolos dari bahaya maut tapi ujung lembing yang tajam itu telah merobek bajunya, sedangkan si Huo Shio setelah dicekal pergelangan tangannya, merasa lengannya itu menjadi lumpuh, dan lembing yang dicekalnya jatuh di tanah. Empat Huo Shio lainnya tidak menduga cekalan itu hebat sekali, ilmu Cek Esou Pok Liong dari B.E. Kun Bu telah membuat terengang mereka, mereka lekas-lekas coba. Menolong Capwe Ehud Hoat Lohan yang rupanya sudah menjadi lumpuh bukan saja lengan kanannya, bahkan separuh bagian kanan tubuhnya. Kesempatan yang baik ini tidak disiasiakan oleh B.E. Kun Bu. Ia tancapkan ujung pedangnya di dada Capwe Ehud Hoat Lohan sambil mengejek, siapa saja yang bergerak, aku segera bunuh mati dia ini. Keempat Huo Shio itu terpaksa berhenti bertindak maju, tetapi mereka masih terus mengurung B.E. Kun Bu. Sebetulnya 18 Huo Shio Huo Shio yang lain ilmu silatnya hebat dikubil Toa Chiok Siye itu memakai nama huruf Goan di depan, Capwe Ehud Hoat Lohan yang telah dibikin lumpuh oleh B.E. Kun Bu disebut Goan Kiok. Biasanya ke-18 Huo Shio Huo Shio hidup akur dan bela-membela, ke-4 Huo Shio itu khawatir B.E. Kun Bu menusup mati Goan Kiok, maka mereka terpaksa mundur lagi dua tombak lebih. Dalam keadaan terjepit Goan Kiok masih bisa mengejek, Hei anak kemarin dulu, kau telah ke Pegunungan Cielian San kau tak akan mempunyai harapan keluar dari sini hidup-hidup, malam ini aku memberi kau kelonggaran, kau lepaslah aku, dan segeranya dari sini. B.E. Kun Bu berpikir semua Huo Shio Huo Shio yang mengurung ia bukannya lawan iawan yang remah jika aku membunuh mati satu. Belum tentu aku dapat lolos dari ke-4 Huo Shio lainnya, lalu dengan mengejek juga ia menyahut, aku dapat melepaskan kau, tetapi dengan syarat. Sebutlah syaratmu itu kata Goan Kiok. Aku ingin tahu untuk mengetahui apakah kalian yang datang ini dari pemimpin-pemimpin dari Kuil Toa Chiok Siye tanya B.E. Kun Bu. Betul sahut Goan Kiok. Apakah pemimpin-pemimpin dari Kuil Toa Chiok Siye semuanya berjubah kuning tanya B.E. Kun Bu. Betul, sahut Goan Kiok, semuanya berjubah kuning dan bersenjatakan lembing dan kaitan. Mendengar keterangan tersebut B.E. Kun Bu terkejut ia berpikir, Huo Shio Huo Shio yang berjubah kuning ini hanya pemimpin-pemimpin. Bagaimana ilmu silat dari guru-guru mereka di dalam Kuil Toa Chiok Siye itu? Tidak heran jika Tong Leng Tan Su memperingatkan aku jangan gegabah datang ke Kuil Toa Chiok Siye. Sebetulnya di samping menolong Li Cheng Lon, juga B.E. Kun Bu ingin mencari Hian Cheng To Tiang dan Ngo Kong Toa Su yang sedang dalam perjalanannya ke Kuil Toa Chiok Siye untuk mengambil buah Siye Kanko untuk mengobati Giyok Chin Chu yang luka parah. Kena racun ular ia ingin menanya apakah guru dan paman gurunya itu telah tiba di Kuil Toa Chiok Siye, Tapi ia khawatir dengan pertanyaan itu ia bertindak keliru yang mungkin membuka rahasia tentang partai Kun Lun saja, Ia menyengir tarik kembali pedangnya, dan balik badan pergi dari tempat itu. Kelima Huo Shio Huo Shio itu memegang janji mereka tidak mengejar B.E. Kun Bu. Mereka berdiri berjejar mengawasi B.E. Kun Bu berlalu. Setelah memblok di suatu jalan gunung itu, B.E. Kun Bu baru mulai berjalan lebih cepat untuk menuju. Cepat Co Hyong, tapi dimanakah ia harus mencarinya? Setelah menempuh jalan lebih kurang tujuli, ia tiba di suatu puncak yang diselubungi salju, Hatinya cemas sekali, karena di daerah pegunungan yang demikian luasnya, Mencari Li Cheng Lon dan Co Hyong seperti juga mencari jarum di dasar laut. Angin gunung meniup sangat dinginnya, ia jalan turun lagi, dan berhenti di suatu tempat karena merasa sangat letih, Ia lalu berbaring di atas rumput segera ia jatuh pulas. Satu siulan yang nyaring membangunkan ia dari tidurnya, Ia buka matanya, dan melihat bahwa matahari telah naik tinggi dengan sinarnya yang berkilau-kilauan menyoroti puncak-puncak gunung, Ia berdiri dan segera menjadi kaget, karena ia rasakan tubuhnya ngerentek dan lemas, kepalanya pusing. Nyatalah ia telah jatuh sakit, ia telah bertempur hebat, bermalam-malam kurang tidur, Dan berkali-kali menahan lapar meskipun ia diciptakan dari baja dan besi, Ia takkan tahan ujian yang seberat itu. Demikianlah ia jatuh sakit, ia paksakan diri berjalan mencari Li Cheng Lon dan Co Hyong. Tiba-tiba B.E. Kun Bu dengar lagi suara siulan yang datangnya sayup-sayup, Suara siulan itu lain daripada yang ia pernah dengan adanya lain, Dan makin didengar, makin menggiurkan hati, Sebentar lagi terdengar seperti keluhan seorang wanita yang menusuk hati ia terkejut di depan matanya terbayang wajah saudara sepupunya, Ia mengucurkan air mat mengingat kebaikan dan budi saudara sepupunya itu yang telah mengasur di alam bakal kemudian Karena lelahnya ia berhenti mengenangkan peristiwa-peristiwa yang lampau, Siulan itu berhenti ia bangun lagi untuk melanjutkan perjalanannya, Tetapi kembali ia jatuh, Ia merasa seluruh tubuhnya ngerentek, Matanya berkunang-kunang, Dan kepalanya pusing. Seluruh tubuhnya pun basah dengan peluh yang keluar sangat derasnya, Namun, ia paksakan diri juga untuk melanjutkan perjalanannya mencari sumoinya yang ia sangat cintai. Seruling dari batu giyok dan ilmu silat sakti mengobrak abrik wilto aciok siye, Ia menggunakan ilmu meringankan tubuh agar dapat berjalan lebih cepat akan tetapi tenaganya tak dapat melaksanakan kemauannya yang keras itu, Ia terbaring lagi di atas rumput, Dengan tenaga dalamnya menyembuhkan penyakit yang merangsang itu. Pikirannya masih jernih. Dengan terlentang ia dapat lihat awan-awan putih mengambang di langit, Puncak-puncak gunung yang diselubungi salju, Pohon-pohon cemara yang hijau, Bunga-bunga liar di lareng-lareng gunung. Suasana yang sunyi-senyap merupakan suatu tempat yang sempurna untuk mengheningkan cipta, Bagi orang yang sehat bagaimanakah harus ia perbuat bila ia menjumpai musuh lagi jiwanya berada dalam bahaya. Meskipun ia tidak diserang musuh, Tapi jika ia menjumpai binatang buas, Ia pun tak dapat melawan atau melarikan diri ia gelisah dan cemas, Apakah riwayatnya akan berakhir di pegunungan Cielian San ini? Tiba-tiba suara menjeritnya seekor burung memecahkan kesunyian tak lama kemudian ia melihat seekor burung ganjil yang terbang rendah sekali melewati ia. Burung itu mirip seekor Garuda, Tapi jauh lebih besar daripada Garuda biasa, Besarnya burung itu pada umumnya dari ujung sayap ke sayap lainnya paling sedikit delapan kaki panjangnya, Ia berpikir, burung yang ganjil itu mungkin terbang datang dari kuil Toa Chiok Siye, Bukankah Li Cheng Lon pernah dibawa oleh seorang huo shio dari kuil Toa Chiok Siye menaiki burung itu? B.E. Kun Bu mengikuti Hian Cheng To Tiang selama 12 tahun, Di samping mempelajari ilmu silat kun lun, Ia pun telah mempelajari banyak ilmu sastra maupun ilmu pengetahuan. Dari buku-buku yang ia pernah bakal, Ia mengetahui bahwa burung yang ganjil itu adalah sejenis Garuda yang luar biasa kuatnya, Selagi ia tengah melamun, Tiba-tiba burung itu terbang kembali, Dan agaknya ingin menyambar ia. Tidak salah lagi pikirnya, Burung itu adalah burung yang dipelihara oleh huo shio dari kuil Toa Chiok Siye. Dia dilepas untuk mengintai aku. Bukankah Goan Kiok telah mengancam bahwa aku tak dapat lolos keluar dari pegunungan Cielian San hidup-hidup? Makin ia berpikir makin cemas, Bagaimanakah ia dapat lolos dari terkaman burung itu dengan badannya sedang menderita sakit? Ia pejamkan matanya, Dan menanti segala kemungkinan. Matahari menyoroti tubuhnya ia berbaring terlentang menanti maut ia tak dapat berbuat Jika ia diserang musuh, atau harimau, atau ular penyakit telah membuat ia tak berdaya, Ia serahkan nasibnya kepada Tuhan yang mahasa ia pejamkan matanya akan kemudian tidur pula. Entah berapa lama ia tertidur ia dibikin terbangun oleh satu suara bentakan, Ia buka kedua matanya, Dan melihat tiga orang huo shio mengenakan jubah kuning berdiri lebih kurang lima kaki dari ia. Huo shio yang berdiri di tengah tidak lain daripada Goan Kiok. Dengan suara mengejek Goan Kiok menegur orang yang telah masuk ke daerah pegunungan Cielian San Belum pernah ada yang dapat lolos hidup-hidup. Hei! Mengapa kau berbaring di sini? Ayo, bangun! Mari, kita bertarung lagi 300 jurus. B. E. Kun Bu berusaha bangun, tapi tak bisa, sambil menyengir bangun menyahut, aku menderita sakit keras. Bagaimanakah aku dapat bangun melawan kau? Kau boleh bunuh aku atau menawannya hidup-hidup? Terserah kehendakmu lalu ia pejamkan kedua matanya dengan tetap berbaring dengan tenang. Goan Kiok menghampiri dan berlutut di sampingnya B. E. Kun Bu ia lihat bahwa wajahnya pucat lesi ia usap-usap dahinya B. E. Kun Bu, ia rasakan dahinya itu panas sekali, ia memikiri sejenak, lalu berkata, untuk membunuh orang yang sedang menderita sakit mudah sekali, tapi mengingat sikapmu yang ksatria semalam, aku tak mau berbuat rendah. Kini dengan menyimpang dari peraturan yang lazim, kami akan bawa kau ke dalam kuil Toa Chiok Siye untuk diserahkan kepada guru-guru kami, nasibmu akan ditentukan oleh mereka. B. E. Kun Bu tidak membuka matanya, dengan tersenyum ia menyahut, mati atau hidup, bagiku adalah soal remeh, sedikitpun aku tidak hiraukan, tetapi, perkataannya belum selesai, Sekonyong-konyong terdengar suara seorang wanita yang nyaring dan meneruskan perkataannya B. E. Kun Bu, mati atau hidup adalah urusan besar. Mengapa jiwamu dipandang remeh? Ketiga hua osyo itu terkejut mereka menoleh ke belakang, dan melihat seorang wanita berpakaian hitam entah dari mana dan kapan datangnya waknita itu bertutupkan mukanya dengan selubung kain hitam dengan hanya dua lubang untuk kedua matanya. Selain kedua tangannya yang putih halus, seluruh tubuhnya mengenakan pakaian hitam yang ramping singsetia memegang sebuah seruling dari batu giyok di tangan kanannya, dan berdiri membelakangi sinar matahari. Goan Kiok bertindak mundur tiga langkah ia cabut lembing pendeknya dan membentak, Kau siapa? Lekas Bildvik jangan kira kau dapat menakuti kami dengan menyamar demikian wanita itu menuding-nuding dengan seruling batu giyoknya dan menyahut, kalian ketiga hua osyo yang derajatnya rendah tidak perlu ketahui namaku, paling baik lekas-lekas enyah dari sini. Karena aku memandang guru-gurumu, maka aku beri ampun kalian lalu suaranya makin keras, jika kalian masih tetap membandel kalian segera akan menjadi setan. Bentakan itu membuat ketiga hua osyo itu terperanjat sejenak. Kemudian Goan Kiok menanyai apakah Syo Chia kenalannya guru-guru kami? Kami mohon Syo Chia berikan isyarat yang membuktikan bahwa Syo Chia kenal guru-guru kami, segera kami akan kembali ke kuil. Wanita itu rupanya tidak sabar lagi, dengan sekali bergerak secepat kilat ia telah berdiri di samping ketiga hua osyo itu, dan menyabet mereka dengan seruling batu giyoknya ke kanan dan ke kiri, Meskipun ketiga hua osyo itu telah siap, tetapi serangan yang mendadak itu memaksa mereka loncat mundur 7-8 kaki jauhnya. Serangan-serangan wanita berpakaian hitam itu cepat sekali, dan beraneka macam ragam. Ketika hua osyo itu merasa bahwa ilmu silatnya wanita itu tinggi sekali, mereka menjadi gentar, Tapi Goan Kiyok menanya lagi, melihat pakaian Syo Chia, apakah Syo Chia bukannya Giyok Siu Sian Chu, Dewi Seruling Batu Giyok? Sambil tertawa wanita itu menyahut, betul jikalau kalian telah ketahui siapakah aku ini, enyahlah lekas. Bila guru-gurumu mengetahui peristiwa ini, celakakah kalian? Mendengar nama Giyok Siu Sian Chu, ketiga hua osyo itu betul-betul menjadi gentar, karena pada tiga tahun yang lampau, Ia pernah datang ke kuil Toa Chiok Siye untuk minta buah siyekan ke, dan dengan hanya bersenjatakan seruling batu Giyo ia dapat menghajar babak belur semua hua osyo-hua osyo di dalam kuil Toa Chiok Siye. Ketika itu kedelapan murid-murid angkatan ke-satu, ada tiga murid keluar belum kembali dan satu telah diusir pergi, ialah Tong Leng Tan Su. Empat murid yang berada di dalam kuil, yang semuanya memakai goan keluar melawan Giyok Siu Sian Chu, tapi mereka dihajar babak belur, dan buah siyekan ko berhasil diambil oleh ia. Demikianlah nama Giyok Siu Sian Chu itu selalu teringat oleh hua osyo-hua osyo di dalam kuil Toa Chiok Siye. Giyok Siu Sian Chu pada tiga tahun yang lampau juga pernah membuat kalang kabut kuil Cheng Yung Giam yang dipertahankan oleh pempat hua osyo yang silatnya lihai. Giyok Siu Sian Chu dan dua kawannya merasa malu diusir seperti anjing, mereka masih juga tidak pergi lalu Giyok Siu Sian Chu melancarkan pula serangan-serangannya terhadap ketiga hua osyo itu. Serangan-serangan itu tak dapat ditangkis, maka segera mereka berusaha mencari ketika untuk mengegos dan lari kabur. Setelah ketiga hua osyo itu kabur, Giyok Siu Sian Chu tertawa G.C.A. gelap, B.E. Kun Bu yang menyaksikan semua peristiwa itu merasa girang berampur khawatir ia berpikir siapakah penolong ini. Tinggi benar ilmu silatnya ia dapat menghajar demikian mudahnya ketiga hua osyo itu. Apakah ia seorang sakti yang dapat segera menyembuhkan penyakitku? Wanita berpakaian hitam itu datang menghampiri B.E. Kun Bu dan menanya dengan ramah, kau datang dari mana? Mengapa kau berselisih dengan hua osyo-hua osyo dari kuil? Toa Chiok Siu Sian Chu pertanyaan yang lemah lembut itu meredakan kekhawatirannya, ia menyahut, hamba bernama B.E. Kun Bu, dan murid dari Partai Kun Lun. Sebetulnya hamba datang ke pegunungan ini untuk mencari kawan, tapi hamba menjumpai hua osyo-hua osyo itu lantas menyerang hamba, mereka terus mengejar hamba sampai ke sini, untung angkatan tua datang menolong, terima kasih. Apa hamba, apa angkatan tua? Aku tak senang mendengar sebutan-sebutan itu, kata Chiok Siu Sian Chu sambil berlutut dan merabah kakinya B.E. Kun Bu. Kau menderita sakit, dan penyakit ini agak berat. Dengan tersenyum B.E. Kun Bu menyahut, semalam aku telah bertempur melawan mereka, aku terlampau letih, perut lapar dan kena angin gunung yang dingin, sekarang aku jatuh sakit. Chiok Siu Sian Chu lalu berdiri dan menanya, apakah kau kini ingin hidup atau mati? B.E. Kun Bu pikir bagi dirinya sendiri mati pun tidak menjadi soal, tapi ia sangat khawatirkan keselamatan Li Cheng Lun, maka ia menyahut, aku masih belum dapat menetapkan yang mana lebih baik, aku minta petunjuk. Sambil tertawa Chiok Siu Sian Chu berkata, aku telah berkecimpungan di kalangan Kang Ong lebih dari 10 tahun, jejakku telah terkenal di utara atau di selatan, aku pun pernah menjumpai orang-orang yang suka menolong orang, tetapi aku sendiri belum pernah menolong orang yang ingin mati. Jika kau ingin aku menolong jiwamu, kau harus menyanggupi satu permintaanku. Aku ketahui bahwa kepandaian silat ketiga pemimpin Partai Kun Lun sangat terbatas, dan murid-muridnya pun tidak seberapa lihainya. Jika kau sanggup mengikuti aku, aku rasa segera menolong jiwamu, dan mengajari semua ilmu silatku kepada mu. Aku yakin 10 tahun kemudian kau dapat menjegoi di kalangan Kang Ong. Aku pun tidak ingin kau menghormati aku sebagai guru, demikianlah syaratku, asal kau sanggupi, aku segera menolong jiwamu. B. E. Kun Bu dengan tidak berpikir lagi, segera menjawab, menghianati guruku. Aku tak akan berbuat demikian aku relamati daripada berbuat hianat. Oh, jadi kau relamati mengejek Giyok Siu Sian Cu. Betul. Tapi aku mati terhormat sahut B. E. Kun Bu dengan ketus, lalu ia pejamkan matanya, dan tak sudi melihat kepada Giyok Siu Sian Cu itu. Hektometer kata wanita itu, sebetulnya kau segera akan mati, tapi kau masih keras kepala, aneh sekali. Aku masih mau mengobati kau lalu ia angkat B. E. Kun Bu dengan memegang kedua ketiaknya, dan dengan ilmu tak siat bolang atau menginjak salju tanpa bekas. B. E. Kun Bu melalui banyak puncak. B. E. Kun Bu menderita sakit keras tak dapat berbuat apa-apa ia seakan-akan dibawa terbang oleh wanita sakti itu. Setelah melewati satu puncak yang tinggi Giyok Siu Sian Cu harus mendaki satu jurang yang curam sebelumnya masuk ke dalam suatu gua karang, yang diapit di antara dua puncak yang tinggi. Setelah B. E. Kun Bu diletakkan di atas satu batu gunung, wanita itu lalu membuka selubung mukanya, dan sambil memperlihatkan wajahnya yang sebenarnya yang cantik itu, Ia berkata, nah, apakah sekarang kau sudi mengikuti aku? B. E. Kun Bu buka matanya, ia terpesona. Apakah yang ia saksikan? Wanita yang kulitnya putih seperti salju, bibirnya merah delima, matanya jeli di bawah alis yang kering sangat menggiurkan hatinya, wanita itu lebih cantik daripada sumoinya, Senyumannya menawan hati ia menjadi bisu tidak dapat menyahut lekas-lekas ia pejamkan matanya lagi, karena ia takut akan berdosa jika karena melihat wanita yang cantik jelita itu membuat napsu birahinya berkobar. Dari sakunya Gioxyusiancu keluarkan sebutir pil obat warna putih, ia jejalkan di mulutnya B. E. Kun Bu sambil berkata, Makan dulu pil obat yang dapat menenangkan pikiranmu sebentar jika cuaca sudah menjadi gelap, Aku akan pergi ke dalam kubil Toa Cioxy mencuri buah siekenko yang dapat menyembuhkan segala penyakit-penyakit ini betul-betul berat, Tanpa makan buah siekenko, kau mungkin tidak akan sembuh dalam tiga bulan. B. E. Kun Bu tidak menyahut ia, biarkan dirinya diurus oleh wanita itu. Sejenak kemudian, ia dapat tidur dengan nyenyak setelah makan pil obat. Entah berapa jam ia telah tidur ketika ia mendusin dan membuka matanya lagi, cuaca sudah menjadi gelap, Ia lihat di sekitarnya telah ada banyak bunga-bunga yang harum sekali, tetapi giyok siusiancu tak tampak, ia merasa haus sekali, ia berteriak minta minum, tetapi tidak ada yang menjawab suasana sepi senyap. Di samping suara binatang-binatang di pegunungan, ia dapat dengar suara napasnya sendiri dengan nyata sekali. Panas tubuhnya meningkat ia merasa semakin haus sekali, dan dalam keadaan seperti orang yang hilang pikiran, ia berteriak-teriak minta air, tapi di atas puncak gunung yang curam itu, selain giyok siusiancu yang telah pergi, ada siapa lagi yang dapat melayani ia yang menjawab teriakannya hanya suara gucma balik dari teriakannya sendiri. Tapi suatu kegaiban terjadi, satu tangan yang halus dan licin mengangkat kepalanya, mulut satu teko air yang dingin dimasukkan ke mulutnya, demikian ia dapat minum sekenyangnya menghilangkan dahaganya, ia lalu lihat orang yang merangkul ia, orang itu ternyata giyok siusiancu sendiri. Dengan gaya yang menggiurkan hati dan suara yang lemah-lembut giyok siusiancu berkata, penyakitmu betul-betul berat. Hanya buah siye kenko yang dapat menyembuhkan penyakitmu. Aku telah coba mencuri buah siye kenko itu, tetapi beberapa huas siotua berada di dalam kubil itu, untuk mencuri buah itu kini masih agak sukar. B.E. Kun Bu setelah minum hampir seteko air dingin merasa enakan ia berkata, di dalam kubil toa siok siye banyak huas siyo senantiasa menjaga buah ajaib itu, dengan seorang diri aku yakin akan sukar melawan mereka. Giyok siusiancu menarik napas panjang dan berkata lagi, tapi tanpa buah siye kenko, penyakitmu takkan sembuh. B.E. Kun Bu coba mencegah, tapi setelah melihat sikapnya gadis itu mirip dengan sikapnya Cohyong yang keras kepala, ia tak dapat mencegahnya, ia hanya membujuk saja, kita baru saja berkenalan mengapa kau sangat khawatirkan jiwaku, bukankah kau pernah mengatakan bahwa kau tidak sudi menolong jiwa orang lain? B.E. Kun Bu tersenyum ia tidak menjawab lagi, ia pejamkan matanya dan ingin tidur lagi, tapi ia tak dapat tidur karena ia merasa demam dan seluruh tubuhnya tak keruan rasanya. Giyok siusiancu yang matanya sangat tawa seperti matanya kucing di tempat gelap, melihat penderitaan B.E. Kun Bu, ia berkata dalam hatinya, aku telah membunuh banyak orang, dan aku belum pernah tergerak melihat penderitaan orang, mengapa aku tergerak melihat penderitaan dia ini? dengan tak terasa ia mengusap-usap jidatnya B.E. Kun Bu. B.E. Kun Bu sedang menderita karena demamnya membentak, angkat tanganmu, janganlah menganggu aku lagi. Giyok siusiancu terkejut ia berpikir, selama 10 tahun lebih aku belum pernah dibentak oleh seorang laki-laki, kali ini aku merasa aku betul-betul seorang wanita. Aneh juga, wanita yang biasanya berkelana di kalangan Kang Ong tiba-tiba menjadi lunak, ia angkat tangannya yang mengusap-usap jidatnya B.E. Kun Bu, lalu ia berbisik di kupingnya, aku akan meniup seruling ini agar kau dapat lekas tidur, dan kemudian aku akan pergi ke dalam kuil Toa Chiok Siye lagi untuk mencuri buah Siye Ken Ku. B.E. Kun Bu tidak menyahut Giyok siusiancu lalu mulai meniup suatu lagu yang merayu, lagu itu sangat merdu, dan B.E. Kun Bu mulai lupakan sakitnya, ia seakan-akan dibawa ke suatu dunia lain. Giyok siusiancu memperhatikan bahwa B.E. Kun Bu terhibur mendengar lagu yang merayu itu, dan lekas akan tertidur sekonyong-konyong terdengar suara siulan yang nyaring sekali. Giyok siusiancu terkejut, ia berbisik, aku ada di sini, kau tak usah khawatir. Lalu ia loncat keluar ia merasa hembusan angin ketika ia loncat keluar ia khawatir mengganggu B.E. Kun Bu ia segera lepaskan tiga serangan dengan tenaga dalamnya kepada orang yang rupanya datang ingin mengganggu. Tapi orang itu agaknya lihai silatnya, tiga serangan dasyat dari Giyok siusiancu tidak terlihat hasilnya. Dengan seruling batu Giyok di tangannya Giyok siusiancu mengejek, aku tidak menghiraukan meskipun kau pemimpin suatu partai silat yang terkenal. Aku tetap tidak akan menghiraukan kau meskipun kau mengejar-ngejar aku selama 20 tahun lagi. Orang yang datang itu tertawa gelak-gelak dan menyahut omongan wanita tak dapat diperaya. Aku sudah mengetahui bahwa kau telah mempunyai kekasih, kau tak dapat menyangkal lagi, buktinya di depan mata, bukan? Aku telah mengejar-ngejar kau selama 6 tahun, tapi kau tak memperdulikan aku, jalan satu-satunya ialah kita bertarung lagi. Ketika itu ia telah melihat B.E. Kun Bu yang berbaring, dengan ilmu tenaga dalamnya ia coba membinasakan B.E. Kun Bu yang ia anggap saingannya. Giyok Siu Sian Chu mengelahkan serangan itu dengan satu sabetan serulingnya, lalu berkata, tempat di sini terlampau. Sempit, jika kau ingin bertarung melawan aku, ayo kita turun ke lembah. Ha! 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 Lembah itu memang tempat kita bertarung atau bertempur sahut orang itu sambil turun ke lembah, tetapi sekonyong-konyong ia loncat menerkam B.E. Kun Bu. Pada saat orang itu berbalik, Giyok Siu Sian Chu telah siap. Dengan jurus hengtoan busan atau memenggal gunung, serulingnya menahan orang itu sambil menyerang kembali, sehingga orang itu harus mundur lagi, orang itu menjadi semakin menjadi murka ia menyerang wanita itu dengan kedua toyanya, dan pertarungan berlangsung di tempat yang sempit itu selama 30 jurus. Giyok Siu Sian Chu berpikir, aku pernah melawan dia lebih dari 10 kali, dan selamanya seri. Kali ini untuk menolong B.E. Kun Bu, aku harus mengalahkan dia, tetapi setelah bertarung melawan hampir 200 jurus dengan sengitnya, ia masih tak berhasil menaklukan lawannya, lalu ia loncat mundur dan berkata, kali ini, apakah kau ingin bertempur mati-matian? Lawannya menyahut, jika dalam jangka waktu yang hampir 6 tahun aku telah bertempur melawan kau beberapa puluh kali, dan belum pernah aku berniat membunuh kau. Tapi dengan maksud apakah kau senantiasa mengejar-ngejar aku tanya Giyok Siu Sian Chu. Apakah perlu aku menjelaskan lagi? Bukankah aku telah mengatakan berkali-kali aku mencintai kau, dan ingin kau menjadi istriku? Lalu aku serahkan pimpinan partai Kong Tong Pei kepadamu, dengan kita berdua memimpin partai, aku yakin kita dapat menjegoi di kalangan Buen, sahut orang itu. Aku tidak ingin memimpin partaimu, tetapi kini ada suatu hal aku hendak minta bantuan, kata Giyok Siu Sian Chu. Orang itu tertawa gelak-gelak dan berkata, Apakah kau baru mengenal aku? Meskipun kau suruh aku masuk ke dalam Gua Macan, aku tak gentar sebutlah urusan apa. Lalu Giyok Siu Sian Chu berkata, Sin Goang Tong, aku minta kau menyertai aku masuk ke dalam kuil Tujok Si Ye, karena aku ingin mencuri buah si Ekenko. Apakah kau berani Sintong diam sejenak, lalu menyahut partai Kong Tong Paiku tidak bermusuhan terhadap Huo Sio Huo Sio di dalam kuil Tujok Si Ye itu? Lagi pula ketiga guru dari Huo Sio Huo Sio di kuil itu bukan orang sembelarangan mengapa kau ingin pergi ke situ? Ha! 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 Aku sudah dapat duga, kau takut pergi mengejek Giyok Siu Sian Chu? Jika kau takut, lihatlah aku pergi sendiri Sin Goang Tong menjadi marah ia membentak, siapa kata aku takut pergi? Tapi kau harus beritahukan kepadaku, untuk siapakah buah si Ekenko itu kata ia sambil mengawasi B.E. Kun Bu. Buah itu untuk menolong jiwanya pemuda itu sambut Giyok Siu Sian Chu sambil menunjuk kepada B.E. Kun Bu yang berbaring karena demamnya sedang menghembal hektometer, pemuda itu? Bilang saja kekasihmu mementak Sin Goang Tong. Giyok Siu Sian Chu menjadi merah mukanya, tapi maksudnya ialah mendapati buah ajaib. Dengan pergi seorang diri ia khawatir tidak berhasil maka ia telan ejekan itu, dan menyahut dengan senyuman terpaksa, kau jangan sembelarangan kata, dia adalah saudara angkatku peraya atau tidak, terserah kepadamu. Nah, sekarang dengan ringkas saja. Mau atau tidak kau membantu aku? Jika kau masih menarik urat, jangan gusar jika di kemudian hari aku tidak guberis kau lagi ancaman itu tidak dapat dipandang remeh oleh Sin Goang Tong. Lagi pula sebegitu jauh, Giyok Siu Sian Chu terkenal sebagai iblis wanita yang kejam, dan belum pernah terdengar ia tersangkut dengan urusan asmara. Ia berkata, jika pemuda itu saudara angkatmu, mengapa aku belum pernah dengar tentang dia? Mengapa kau harus beritahukan segala sesuatu urusanku kepadamu sahut Giyok Siu Sian Chu? Aku bukan anggota keluargamu. Saudara angkatku itu menderita sakit berat, jika ia meninggal dunia, aku pun tidak sudih hidup lagi. Perakapan mereka dapat didengar oleh B.E. Kun Bu. Ia ingin bangun menyangkal bahwa ia bukannya saudara angkat dari Giyok Siu Sian Chu, tapi ia tak bertenaga. Jika ia betul-betul saudara angkatmu, aku pun rela membantu kau. Ayo kita berangkat sekarang, kata Sin Goang Tong. Sin Goang Tong segera berjalan keluar, tapi Giyok Siu Sian Chu menghampiri B.E. Kun Bu dan berkata, aku segera pergi mengambil buah Sia Ken Ko. Kau harus diam-diam beristirahat di sini. Lalu ia pun keluar dari gua itu menuju ke kuil Toa Chiok Si Ye, di luar gua angin menderu-deru, di dalam gua B.E. Kun Bu merintih, memikir keselamatan sumoinya, penyakitnya, susioknya yang ia tinggal di rumah penginapan di Yochiu, dan Pek Yun Hui, penolongnya. Semua pikiran itu hanya membuat ia makin gelisah dan menambah erat penyakitnya. Ia paksakan bangun dan berjalan baru satu-dua tindak, tapi kedua kakinya sudah menjadi lemas, ia jatuh lagi, ia mengeluh memikir bahwa ia tak berdaya. Di luar gua lalu terdengar suara getaran, seakan-akan batu karang yang besar jatuh ke bawah ia tak dapat keluar untuk menyelidiki. Ia pikir, suara getaran itu mungkin terbit dari batu-batu karang yang merosot ke bawah terdorong oleh arus salju yang telah lumer akibat dibakarnya hutan oleh Cho Hyong. Setelah suara getaran itu hilang, ia dengar lagi suara siulan yang bersilih ganti, apakah Hua Oshio? Hua Oshio itu dari kuil Toa Chiok Xiei sedang menyelidiki atau mengejar musuh? Ia tanya pada diri sendiri lalu ia berusaha sekuat tenaga merayap keluar gua. Ketika itu angin telah meniup awan-awan yang menutupi bintang-bintang dan bulan, dan yang ia dapat lihat hanyalah bentuk-bentuk dari puncak-puncak gunung. Kemudian barulah terdengar pula suara orang berlari-lari melewati gua itu ia dapat lihat Cho Hyong yang tegak dikejar oleh tiga Hua Oshio yang bersenjata kaitan dan lembing. Pendek, ia terkejut, karena tiga Hua Oshio yang mengejar itu tinggi sekali ilmu silatnya, ia yakin bahwa Cho Hyong tak dapat melawan ketiga Hua Oshio itu. Ia lupakan penyakitnya, dan coba berdiri, tapi matanya segera berkunang-kuang, dan ia jatuh tersungkur lagi. Suara jatuhnya itu terdengar lagi oleh ketiga Hua Oshio. Hua Oshio yang sedang mengejar Cho Hyong itu, seorang Hua Oshio segera berhenti dan masuk ke dalam gua. Ketika melihat B.E. Kun Bu, ia menanya, siapakah kau? Ayo lekas bilang B.E. Kun Bu pegang pedangnya dan berpikir, aku kini tak dapat melawan, lebih baik aku diam. Ia taruh pedangnya di depan dan ia duduk diam. Hua Oshio itu membentak lagi, tetap tidak dapat jawaban. Lalu ia mendekti B.E. Kun Bu yang tetap duduk diam dan memejamkan kedua matanya, sikap tersebut membuat Hua Oshio itu heran. Ia jalan memutari B.E. Kun Bu, tapi tidak menyerang, kemudian ia sentuh tubuhnya B.E. Kun Bu. B.E. Kun Bu tak dapat diam lagi. Ia harus egosi sentuhan itu dengan menyonyongkan tubuhnya ke samping, tapi gerakannya itu membuat ia jatuh lagi. Si Hua Oshio tertawa gelak-gelak dan berkata, ha, 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 kau terlalu banyak bersemedi, dan aku hampir saja dibikin kaget oleh melalui secepat itu ia datang menusuk lambungnya B.E. Kun Bu. Dalam bahaya maut itu, dan karena hasratnya ingin hidup, B.E. Kun Bu bergulingan untuk menghindarkan tusukan itu, ia paksakan diri menjepit pedangnya, dengan ilmu cun yun ce atau awan buyar hujan turun ia serang si Hua Oshio dari belakang, dengan kaitan si Hua Oshio menangkis serangan pedang, lalu menyabet berturut-turut dua kali dengan lembing pendeknya. Dalam keadaan sakit itu B.E. Kun Bu tak dapat bertahan lama. Setelah menangkis kedua sabetan itu, ia rasakan kedua kakinya lemah sekali, dan pedangnya terlepas dari pegangannya. Ha! 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 Dengan hanya ilmu silat yang demikian, kau berani masuk pegunungan Cielian San mengejek si Hua Oshio, aku pun tak perlu ketahui namamu, karena segera aku akan kirim ke akhirat lalu dengan lembing pendeknya ia hendak tusuk mati lawannya. B.E. Kun Bu tak berdaya sama sekali, semua tenaganya habis, ia hanya menanti mati. Tapi ketika lembing itu hampir menusuk dadanya B.E. Kun Bu, si Hua Oshio mendadak merasa sikutnya ditotok jalan darahnya, dan segera lengannya menjadi lumpuh, lembing jatuh ke tanah. Ia berbalik dan coba menyerang dengan kaitannya, tapi ia tak melihat apapun sebaliknya. Ia merasa tubuhnya tertarik ke depan, dan segera lengan yang memegang kaitan itu pun menjadi lumpuh, dan kaitannya jatuh ke tanah pula. Ketika itu kedua lengannya telah lumpuh, hanya tubuhnya masih dapat bergerak dan kakinya dapat berjalan. Ia insyaf bahwa seorang sakti telah menotok jalan darahnya dengan ilmu pahyat sinkong atau ilmu sakti menotok jalan darah. Di dalam cuaca yang gelap itu, ia berlutut sambil minta ampun, Kojin, orang sakti, ampunilah aku pendeta yang lancang ini. Pandanglah guru-guruku di dalam kuil Toa Chiok Siye. Ucapan itu membuat orang sakti itu semakin murka, dari jarak yang lebih kurang dua tombak, jauhnya terdengar bentaknya, hektometer. Apakah kau kira aku takut kepada guru-gurumu? Aku tak sudi membunuh mati kau, karena hanya membuat kotor tanganku. Aoyo. Enyahlah lekas. Atau aku bikin lumpuh seluruh tubuhmu. Tidak membuang waktu lagi, si Huo Shio cepat bangkit dan jalan keluar untuk berlalu dari gua itu, meskipun kedua lengannya sudah menjadi lumpuh. Pemimpin partai Kongtong terjebak ketika melawan tiga guru Toa Chiok Siye. B.E. Kun Bu telah lolos dari bahaya maut. Ia kenali bahwa suara itu adalah suaranya Pek Yun Hui. Setelah si Huo Shio lari keluar, ia ingin memanggil tapi segeranya. Merasa angin meniup ke arahnya, dan suara yang lemah lembut berkata, Untung aku keburu datang, jika tidak, sumoimu akan menangisi kau sampai ia mati. Tanda petik. B.E. Kun Bu menarik napas panjang, dan berkata, A.I. Pek Cici kembali menolong jiwaku lagi. Terima kasih, tapi apakah Cici pun menolong sumoiku? Sambil tersenyum Pek Yun Hui berkata, Jika aku tolong ia, aku akan berdosa. Begitu ia dapat buka mulut ia pasti tanya bu kokonya, seakan-akan bu kokonya itu berada di dalam kantongnya. Bukankah aku berdosa jika aku beritahukan bahwa aku tak tahu di mana bu kokonya? B.E. Kun Bu berkesimpulan bahwa Li Cheng Lon telah ditolong juga, maka ia tak mendesak lagi, ia hanya berkata, Pek Cici, budimu besar sekali lagi-lagi kau datang menolong aku. Tanda petik. Sudahlah, Pek Yun Hui memotong. Apakah kau ingin melihat sumoimu? Tentu saja, sahut B.E. Kun Bu, tapi aku kini menderita sakit dan mungkin tak dapat berjalan. Pek Yun Hui berpikir sejenak, karena Bang Au Putihnya sedang menjaga Lalu E Cheng Lon, lalu ia berkata, bagaimanakah kalau aku gendong kau ia mendekati B.E. Kun Bu dan mengusap-usap dahinya, ia terkejut ha. 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 Kau betul-betul sakit berat. Sudah berapa hari kau menderita? B.E. Kun Bu tak menjawab pertanyaan itu, ia hanya ingin lekas-lekas menjumpai sumoinya, dengan sikap ragu-ragu. Ia berkata, Jika Pek Cici menggendong aku, bukankah sangat beraber? Pek Yun Hui menjadi merah mukanya, ia tak dapat segera menyahut ia pernah memperlihatkan diri bahwa ia seorang wanita, bagaimana ia dapat menggendong seorang pria? B.E. Kun Bu juga menjadi cemas bahwa pertanyaannya tidak dijawab ia khawatir ia menyakiti hatinya, B.E. Kun Bu. Menanya, Cici, mengapa kau diam saja? Apakah aku telah salah omong? Apakah omonganku telah menyakiti hatimu? Dengan tersenyum Pek Yun Hui menyahut, aku hendak membawa kau melihat sumoinmu, tapi kau telah sebut-sebut soal kesusilaanku, sehingga aku menjadi ragu-ragu, lalu air matanya mengucur. B.E. Kun Bu menjadi makin cemas melihat kesedihan penolongnya. Ia berkata dengan hikmat, Cici, mungkin aku telah salah omong, tapi, perayalah aku telah omong dengan setulus hati, dan tak mempunyai pikiran yang bukan-bukan, jika aku harus dihukum, aku akan menerimanya dengan rela, ia pun menjadi sedih, air matanya berlinang. Pek Yun Hui yang sakti itu dapat melihat dengan tegas segala gerak-geriknya B.E. Kun Bu meskipun di malam yang gelap itu, melihat kedua matanya B.E. Kun Bu berlinang, ia menghibur kau tak usah berkecil hati, aku tak akan salahkan kau. Tapi mengapa Cici mengeluarkan air matu, tanya B.E. Kun Bu. Sambil usap kering air matanya Pek Yun Hui menyahut, orang mengeluarkan air matu bila ia merasa terharu atau bersedih. Sudahlah. Ketika melihat pedangnya, B.E. Kun Bu terkejut, ia ingat akan Chow Young yang sedang dikejar Hua Oshio Hua Oshio, ia berkata, Cici, ada satu soal aku mohon bantuanmu. Soal apakah tanya Pek Yun Hui. Tadi aku telah melihat beberapa Hua Oshio sedang mengejar kawanku, aku khawatir kawanku itu tak dapat melawan mereka, kata B.E. Kun Bu. Dengan tertawa Pek Yun Hui berkata, apakah kawanmu itu yang berpakaian lucu dan membawa lingkaran? Betul. Apakah ia pernah menyinggung cicitanya B.E. Kun Bu. Dengan ilmu silat begitu saja, ia tak dapat membuat kurah, kata Pek Yun Hui. Tetapi manusia yang beratak demikian, lebih baik jangan dibuat kawan. B.E. Kun Bu tak mengerti arti kata ucapan terakhir, bukankah Cho Hyung rela berkorban membantu ia mencari sumoinya sebegitu jauh? Cho Hyung belum pernah menyinggung ia. Cho Hyung hanya pernah mengomel tentang pemiliknya Bangau Putih yang dilepas berkeliaran kedua belah pihak belum pernah bertemu. Bagaimanakah Cho Hyung telah menyinggung Pek Yun Hui? Ia ingin menanya alasannya mengapa ia lebih baik tidak berkawan dengan Cho Hyung, tapi ia khawatir ia hanya menentang kehendak penolongnya belaka, maka ia diam saja. Pek Yun Hui melihat B.E. Kun Bu menjadi bisu dengan peringatannya. Ia menanya, apakah ucapanku menyinggung kau? Dengan menjeleng-gelengkan kepalanya B.E. Kun Bu berkata, tidak, harap Cici jangan curiga. Aku hanya memikirkan mengapa Cici membenci dia, meskipun Cici tidak mengenal padanya, dia bukannya seorang yang jahat dia hanya berwatak kejam, terhadap aku, dia selalu suka membantu, bahkan telah mengorbankan tenaga dan kuda ajaibnya membantu cari sumo iku. Dengan singkat, aku berhutang budi kepadanya, oleh sebab demikian, karena kini ia berada di dalam bahaya. Aku bisa tolong dia, tapi, aku tidak sampai hati meninggalkankah seorang diri di sini. Ayo, kita berdua pergi menolong padanya. Menolong orang sama juga seperti menolong rumah terbakar, kita tak boleh terlambat kata B.E. Kun Bu. Jika kau pergi bersama aku yang sedang menderita sakit, aku hanya merupakan suatu beban, aku suka menunggu di sini. Setelah Cici menolong Chohyong, kita dapat bersama-sama pergi menemui sumo iku. Pek Yun Hui bangun dan berkata sambil tersenyum, kau mau menunggu di sini? Tempat ini telah dikurung oleh Huwoshio. Huwoshio yang dari kuil Toa Chiok Siye, ia berhenti sejenak, lalu berkata lagi, baiklah, aku pergi menolong kawanmu dahulu, segera aku kembali ke sini, mendahului suaranya yang belum menghilang, dengan ilmu meringankan tubuh ia telah lenyap dari tempat itu. B.E. Kun Bu yang tak berdaya, berbaring lagi di tanah dengan demamnya yang hebat menanti kembalinya penolongnya di dalam gua itu. Sejenak kemudian ia mendengar suara orang mendatangi tanpa melihat lagi ia menanyai A.I., Cici sudah kembali. Betul-betul cepat. Pertanyaan itu dijawab seorang wanita yang tegas, cepat. Aku khawatir datang terlambat apakah penyakitmu mendingan? Ayo, lekas-lekas makan buah siye kanko ini. Lalu kita lekas-lekas berlalu dari gua ini, karena huasio-huasio dari kuil toa ciok siye segera datang mengejar kita sambil bicara wanita itu sambil langkat kepalanya B.E. Kun Bu disandarkan di dadanya, lalu satu buah sebesar telur bebek yang sangat harum baunya dijejalkan ke mulutnya. Baru saja buah itu menempel di mulutnya, bau harumnya tersebut segera membuat segar seluruh tubuh B.E. Kun Bu. Ia buka kedua matanya dan melihat bahwa wanita yang datang itu adalah Giyok Siu Sian Chu, disertai oleh Sin Go Antong. Hei, saudara angkat. Lekas-lekas telan buah itu. Buah itu adalah obat yang paling mustajab dikolongi angin, dan dapat menyembuhkan segala penyakit. Seru Sin Go Antong. Aku Sin Go Antong telah melatih ilmu tinju Sem Im Chiang, tiga tinju rahasia, dan malam ini aku menggunakan Sem Im Chiang itu untuk pertama kali. Betul saja hasilnya menakjubkan, karena tiga huwasyo telah luka parah. Aku sebenarnya tidak suka menggunakan Sem Im Chiang kalau bukan untuk saudara angkat. Ucapan itu adalah untuk menganjurkan B.E. Kun Bu lekas-lekas makan buah mustajab itu dan lekas-lekas miuh, juga untuk memulihkan perasaan terhadapnya. Baru saja ucapan itu selesai, sekonyong-konyong terlihat dua sinar yang terang berkelebat di dalam gua itu. Sin Go Antong balas menangkis dengan toyanya, dan berhasil mengeperak senjata rahasia yang dilontarkan ke dalam gua itu. Ia membentak, Hei, huwasyo durhaka. Apakah kau datang ke sini mencari mati? Lalu ia loncat keluar dan menyerang lawan yang berada di luar gua. Segera suara senjata beradu dari pertempuran yang sengit terdengar nyata. Dalam keadaan yang berubah sangat tiba-tiba itu, B.E. Kun Bu menunda menelan buah itu. Dari luar Sin Go Antong berseru, Hei, lekas-lekas suruh saudara angkatmu makan buah sieken ke, Kita harus lekas-lekas berlalu. Huwasyo huwasyo durhaka. Makin lama makin banyak yang datang, Jika terlambat akan membahayakan kita. Datang keadaan yang demikian itu, B.E. Kun Bu berpikir apabila aku binasa, Segala sesuatu akan terbengkalai. Aku harus miuh, Untuk dapat bertindak menolong sumoiku, Lalu ia makan buah mustajab itu. Buah sieken ko betul betui buah mujizat dan mujarab Yang dapat menyembuhkan segala macam penyakit setelah dimakan, Segera terasa khasiatnya, Semua jatan darah terbuka, Semua jalan napas bebas, Semua otot dan urat menjadi sehat dan kuat, Bahkan orang yang makan merasa lebih muda. Dalam hanya jangka waktu yang singkat, B.E. Kun Bu tidak merasa sakit lagi, Ia betul-betul telah sembuh, Ia berdiri dengan kedua matanya bersinar Dan wajahnya segar giyok siusian cu merasa girang melihat perubahan itu. Sambil memegangi sebelah tangannya ia berkata, Aku girang melihat kah sudah sembuh. Lebih baik kita berlalu dari gua ini segera, Dan aku berduasin gua antong akan bersih mahluk di luar itu. B.E. Kun Bu merasa sangat berterima kasih atas jerih payah dan bahaya yang dialami oleh wanita itu dibantu oleh Shingo Antong, Ia baru saja ingin mengutarakan rasa terima kasihnya, Tiba-tiba suara pertempuran di luar gua semakin berisik dan seru, Ia tak dapat tinggal diam, Ia ambil pedangnya, Dan dengan pedang terhunus ia ingin pergi keluar, Giyok siusian cu yang melihat B.E. Kun Bu sudah dapat berdiri, Merasa sangat girang sekali, Ia menanya, Apakah kau sudah sembuh betul? B.E. Kun Bu menyahut sambil tersenyum, Terima kasih. Aku merasakan badanku sudah sembuh betul-betul, Berkat buah siyekanku yang kau berikan itu, Budi sebesar ini, Aku B.E. Kun Bu, Tak akan lupakan, Lalu ia bertindak keluar dari gua itu, Menampak B.E. Kun Bu, Demikian dingin Giyok siusian cu menjadi sakit hati, Biasanya, Terhadap orang yang perlakukan ia demikian, Ia tentu memberi hajaran, Tetapi ia seperti juga seekor ular sutera, Telah melihat dirinya dengan tali asmara, Ia tidak sampai hati melakukan pembalasan, Ia mengejar B.E. Kun Bu dan berdiri di depannya seraya berkata, Huoshio huoshio dari kuil to agoksie semuanya lihai si iatnya, Kau baru saja sembuh, Lebih baik jangan bertempur melawan mereka, Biarlah aku membuka jalan untuk kau lari ke tempat yang aman, Dengan sikap yang dingin B.E. Kun Bu menyahut, Setelah aku berlalu dari gua ini, Aku akan berusaha sendiri mencari jalan keluar, Giyok Siu Sian Chu berkata lagi, Tanpa aku sebagai penunjuk jalan, Kau tak dapat keluar dari pegunungan ini, Dengan tegas B.E. Kun Bu menyahut, Aku bisa datang ke pegunungan Cielian San, Dan aku bisa keluar juga, Lalu ia loncat keluar, Diluar Shingo Antong sedang sibuk melawan delapan huoshio Yang bersenjata kaitan dan lembing pendek, B.E. Kun Bu harus membuka jalan melalui huoshio huoshio itu untuk berlalu dari tempat itu, Karena semua tempat seakan-akan dikurung oleh weoshio huoshio itu, Dari belakangnya ia merasakan hembusan angin, Ternyata Giyok Siu Sian Chu telah membantu melawan huoshio huoshio itu, Bantuan ini membesarkan hatinya Shingo Antong, Satu sabetan dari toyanya ia desak mundur seorang huoshio, Dan satu tendangan lagi mengirim huoshio itu terguling jatuh ke bawah jurang, Shingo Antong sendiri dapat melawan delapan huoshio huoshio itu, Dengan dapat bantuannya Giyok Siu Sian Chu, Maka dalam sekejap saja dua huoshio menderita luka parah, Demikianlah dari kedelapan huoshio telah ketinggalan lima orang, Shingo Antong, yang melihat B.E. Kun Bu hanya menonton, Segera ia ingin memperlihatkan kelihayan ilmu silatnya, Dengan tersatu seruan, Ia menyerang dengan beringasnya dua huoshio sekaligus dengan toyanya, Sedangkan sisanya, Satu persatu dibikin jatuh terjungkal oleh Giyok Siu Sian Chu. Dengan kesempatan itu B.E. Kun Bu loncat keluar dari tempat itu Untuk kemudian menuju ke lereng gunung, Tapi gerak-geriknya telah diperhatikan oleh Giyok Siu Sian Chu Yang menjadi makin sakit hati ia berpikir, Ha jika aku kejar B.E. Kun Bu, Shingo Antong pasti mengikuti aku. Dengan silatnya berbandingan dengan si ia teku, Ia dapat selalu mengganggu kehendakku paling baik, Dengan kesempatan ini aku bersih ia du, Dan aku masih mempunyai cukup waktu untuk mengejar B.E. Kun Bu, Dengan ketetapan itu, Ia membiarkan B.E. Kun Bu ngeloyor pergi. Shingo Antong juga telah memperhatikan B.E. Kun E.U, Tetapi ia mempunyai perhitungan lain, Ia masih merasa curiga bahwa B.E. Kun Bu itu adalah saudara angkatnya Giyok Siu Sian Chu, Maka larinya B.E. Kun Bu adalah hal yang ia harapkan. Dengan perhitungan-perhitungan yang berlainan itu, Mereka terus melawan Huo Sio Huo Sio itu, Shingo Antong sengaja memperpanjang waktu memberikan kesempatan B.E. Kun Bu lari lebih jauh, Dan Giyok Siu Sian Chu mencari kesempatan menghantam Shingo Antong. Setelah semua Huo Sio dihajar kucar kacir, Tiba-tiba dengan ilmu hiap sancaohai atau menjepit gunung loncat ke laut, Giyok Siu Sian Chu menyerang Shingo Antong, Shingo Antong terkejut, Ia lekas-lekas mengegos sambil kirim satu jotosan ke arah serangan itu, Justru pada saat itu, Terdengar suara tertawa yang keras dan lama, Dibarengi tampaknya bayangan putih yang turun dari atas ke tanah Dan mendesak mundur Shingo Antong tiga kaki, Giyok Siu Sian Chu juga terdesak mundur, Dan insyaf bahwa lawan yang kuat telah datang, Ia balik menyerang musuh yang baru datang Dengan demikian ia membantu Shingo Antong lagi. Orang yang baru datang itu betul-betul tinggi ilmu silatnya, Dengan tangan kanannya ia tahan serangan Giyok Siu Sian Chu Dengan ilmu Hong Ceng Ceng Tan atau angin taufan menyepu abu, Dan dengan tangan kirinya ia kirim satu jotosan Dengan ilmu Sin Leong Hian Chao atau naga sakti Membuka kuku kepada Shingo Antong, Kedua lawannya harus mundur lagi untuk mengelahkan jurus-jurus yang berbahaya itu, Lalu dengan suara kerasi yang membentak Shingo Antong, Huoshio Huoshio dari kuil kami belum pernah berselisih dengan partaimu, Mengapa kau menghajar mereka? Dan dengan ilmu tinju Sian Im Chiangmu kau telah melukai murid-murid kami, Bahkan datang masuk ke tempat terlarang di kuil kami mencuri buah Sia Ken Ko. Apakah maksudmu?